Akhirnya aku dapet Sian-Sian interview di sebuah perusahaan Misalkan kalau saya alhamdulillah Kalau enggak ya alhamdulillah Nanti mereka itu nyecer terus ke pertanyaan Ini kalau diterima Ambil langsung dan gak usah Lirik-lirik perusahaan lain Tendak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Venda Vlog Tadi habis antara anak lor Harus cepat-cepat Jadi karena hari ini Ada janjian penting aku Akhirnya aku dapat Janjian Interview di sebuah perusahaan Satu jam lagi Makanya ini harus siap-siap Jadi tadi bagian antara anak Terus sekarang Sekarang Aku belum ganti baju nih Harus milih baju ini Baju apa ya enaknya ya Milih baju dulu lor Yang tepat Untuk interview Interview Yes Interview baju kayak gini gak cocok ya Kayaknya harus putih ya Baju putih mungkin Putih punyanya gak gini lor Ya Allah kok lencu apa ini Nah kok Belum udah setrika Waduh harus setrika dulu lor Iya Malah gak apa ya presenternya Selamat datang bapak bapak ibu ibu Video semuanya ada disini Ini studio Nyetrika dulu lor Ini lah Saya gak punya Banyak tempat jadi nyetrika Di atas mesin cuci gitu Ini lah ini Wah tambah Hmm Melendung gini lor So Ya udah lumayan lah Hmm Aku Masalahnya itu aku dari dulu tuh gak pernah Apa ya Dandan rapi Kayak gini Kayak gitu Kayak tempat kerjaan-kerjaan yang Memerlukan kerapian Tingkat dewa Kayak gitu Gak pernah Nah Nah jadi dua minggu Eh kok dua minggu Hampir dua minggu ya kemarin Aku itu dapet email Dan Dari sebuah perusahaan Eee Perusahaan yang aku lamar Pekerjaannya sih Perusahaannya ini gede lor Perusahaan yang besar Konsern Nah konsern bahasa Indonesia apa ya Iseng-iseng daftar kan Dadadadak eh Malah ada Tawaran mawancara Yaudah Ya Kemarin itu Eee Minggu kemarin Eee Minggu kemarin kan dapet email Terus udah interview online kan Interview online Perkenalan Mereka baik sih Jadi yang satu itu Eee Managernya Eee Yang satu Eee HR dan Human resource nya Terus Ya mereka semuanya baik Terus Katanya ya Eee Terus kita ngobrol lama Tentang Sebenernya malah lebih banyak Tentang kehidupan Gak tentang pekerjaan Malah tentang kehidupan Ya mungkin dari sana mereka Mereka tau lah ya Karena aku dari Indonesia Terus Di Jerman Mereka kaget kok kamu bisa bahasa Jerman Eee Bagus Gak gitu kan Ya aku Ngomong Ya aku dulu Waktu datang di Jerman Memang Belajar Bahasa Jerman Mati-matian Gak gitu Biar bisa ngomong bahasa Jerman Bagus Oh gitu Ya Ya aku suka Katanya Mereka suka fotoku Jadi aku memang pake foto Profesional kan Itu fotoku dulu sekali itu Jadi pake jazz Pake Pake apa ya Pake dasi Gak gitu Fotonya agak miring sedikit Agak mesen Nyes Gak gitu Eh mereka tertarik Dari penampilanku dulu katanya Foto di lamaran kerja itu memang penting Kata mereka Sebagai apa ya Kesan pertama Gak gitu Loh Ganteng siapa ini Jadi itu salah satu tips untuk kalian Kalo mau melamar kerja Jangan buat foto dengan HP aja sendiri Tapi yang Profesional Gak gitu Jadi anak Bondo Anak Rupo Jerbasuki Muwobeo Kata orang Jawa Di wawancara video itu Cuma ditanya Ya Namanya siapa Backgroundnya gimana Kok bisa datang di Jerman gimana Sudah punya pengalaman belum Gak gini Gitu Aku jujur aja Pengalaman di bidang Sales Marketing Memang Gak terlalu Apa ya Gak terlalu banyak Gitu Ya udah Seberangnya oke Cuma mau wawancara berapa ya 20-30 menit Terus habis itu Ya nanti Kita konfirmasi lagi Dua hari lagi katanya Konfirmasi kalo kita lanjut ke Interview kedua Nah kalo yang di interview kedua ini Aku harus datang Harus disana Terus Ya mereka pengen kenalan aja Lebih jauh Lebih dalam Kayak gitu Lebih live Gimana sih Mas Rahmat Vendatwi Cahyone itu sebenarnya Tapi aku disana gak akan nge-vlog Gak boleh dong Maksudnya awal-awal langsung nge-vlog disana Malah gak Dingin lor ini lor Kalau sudah ada jaket Besaran Heee Hargan gaya Masih Masih nge-vlog Oke lor Sekarang aku berada di Halt Underground Walaupun Namanya Underground Tapi ini di atas Karena pas di atas ini Tapi abis itu ke bawah Jadi ini aku mau berangkat Ya Doakan aku bisa ya lor Semoga Jadi nanti Kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelahnya Oke Oke lor Akhirnya balik lagi Ini aku ke kalian Ini sudah selesai Wah Kelaparan lor Sek Tak maaf Sek ya Sambil makan Jadi Sekarang ini Berada di Taman lor Biar enak ceritanya ke kalian kan Jadi ceritanya gini Ini Kita Aku masukkan Aku nunggu tadi Udah dudekan Ada Dua Ada satu orang lain Tadi ada satu orang lainnya Di sampingku Wah Tadi sebelum masuk Aku malah dudekan kan Dudekan kayak gitu Dudek Pas buka Halo Selamat pagi Hai Terus mereka sudah malah Langsung menyambut berdiri Salaman tangan Dapat tangan Hei gimana kabarmu Ya baik Baik Wah cuacanya gini Memang hari ini ya Aku pikir panas Tapi Kemarin kan panas Ya Tapi sekarang dingin Makanya aku pakai jacket tebal Gini kan Akhirnya terus suruh duduk Terus malah Disana banyak jamuan Ada Soft drink Ada Snack Macem-macem Ini kalau kamu Mau minum Silahkan Terus ada soft drink Macem-macem ada Tapi enggak beralkohol Terus Ya ditanya-tanya kabar aja sih sebenarnya Tanya kabar Terus tanya Hmm Pokoknya Mereka enggak kasih pertanyaan-pertanyaan yang Jelimet gitu loh Yang apa ya istilahnya Kayak Pertanyaan-pertanyaan yang Menjurmuskan ke Lubang buaya Kamu tahu maksud itu kan Jadi misalnya kan perusahaan-perusahaan gede kan Tanya-tanya yang Kalau setauku di Indonesia dulu ada pertanyaan-pertanyaan Terus Terus mem- Eee Percaya diri sih Duduk tegak Mereka Terus mereka pikir Wah kamu orangnya sangat simpatis ya Karena ya Dengan cara jawabnya Terus dengan cara Ngomongnya Santai Kayak gitu loh Ya mungkin karena apa ya Faktor umur juga ya Aku dulu waktu muda kayak gitu di wawancara Aku dulu waktu umur 20an Waktu kuliah kayak gitu wawancara-wawancara Misalkan ada praktik Praktikum atau apa Masih redegan Jawabnya ngalor ngidul kayak gitu Tapi sekarang lebih santai Misalkan Kalau los ya Alhamdulillah Kalau enggak ya Alhamdulillah gitu aja Intunya pasrah aja loh Kalau kalian pasrah Pasan terima apa adanya Nothing to lose Biasanya lebih santai Tadi kan diomongin Ah perusahaannya gini 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 Terus benefitnya ini 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 Wah Benefitnya banyak banget ini kan Kalau kalian Berusaha di perusahaan penerbangan Pasti tahu sendiri Benefitnya apa kan Cocok ini kalau Setiap tahun pulang ke Indonesia Enggak masih leh Jadi semoga diterima lah Ini kalau diterima lah Ambil langsung loh Enggak usah Lirik-lirik perusahaan lain Boleh sini Jelas-jelas pekerjaannya Enggak Enggak ada Enggak ada Apa ya Sif malam kayak dulu loh Wah Dulu pekerjaan sif malam terus Umet Tapi dulu ya lumayan oke Soalnya Emang dulu yang Waktu yang dibutuhkan ya itu Malam gak itu Soalnya biar pagi sampai sore Aku ngurus anak Tapi sekarang Dua-duanya sama-sama Flexible Jadi lebih Hmm Lebih Siapa ya Lebih bisa Itulah menyusulkan waktu lah Tapi ya itu Memang aku ambilnya Yang gak Full time Ambilnya yang Part time 30 jam Per minggu Empat Tiga hari Empat hari Seminggu lah Biar Punya waktu Banyak dengan keluarga Jadi Intinya gitu loh Kalau kalian pengen kerja di Jerman Ya Semangat aja Jadi Yang penting Memang Memang mental Terus Bahasanya juga Kalian juga harus di Perbaiki Atau Dipelajari Bahasa Inggris Bahasa Bahasa Jerman Kalau ke Jerman Yang paling gak Bahasa Jerman lah Mereka senang Kalau kalian itu bisa Bahasa Jerman juga Dan Apalagi yang Lancar kan Terus Fotonya juga Sehingga Profil fotonya itu Kalian Harus yang bagus Yang Gak yang Gitu Oke Itu aja Sekian vlogku Hari ini Terima kasih Untuk yang sudah mengikuti Aku hari ini Jangan lupa videonya Tetap di like Di comment Dan share Pokoknya tunggu update Update Dari aku berikutnya Oke Tetap sehat Tetap semangat Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih Semana Jangan lupa